Terima kasih. Lalu ini sebuah program kegiatan keterlian di sekolah menang atas. Selama ini memang kita sudah ada masing-masing. Dan ini akan kita bapukan dari satu buku perawatan sendiri. Untuk SMP SD. Penatang kolam renang. Pembenahan gedung dan salana yang sudah ada. Pemasangan pelakon aula A. Bilang. Terima kasih kepada saudara K. yang sudah menyembahkan pelakon depannya. Pembenahan gedung dan salatu. 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 Alhamdulillah Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku Aku menyertai kamu senang biasa Sampai akhir jaman Tuhan sertamu dan sertamu Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus Pada suatu hari Yesus yang berpikir dari antara orang mati Menampakkan diri kepada Kesebelas murid dan berkata Kepada mereka Pergilah Keseluruh dunia Beritakanlah Injil Kepada segala makhluk Siapa yang percaya Dan dibapit akan diselamatkan Tetapi siapa yang tidak percaya Akan dibutuh Mereka akan mengusir setan-setan Demi namaku Mereka akan berbicara Dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka Mereka akan memegang gula Dan sekalipun minum rajun maut Mereka tidak akan mendapat celaka Mereka akan meletakkan sembuh Sesudah berbicara demikian kepada mereka Terangkanlah Tuhan Yesus ke surga Lalu duduk di sebelah kanan alat Maka Pergilah para murid Memberitakan Injil Ke segala penjuru Dan Tuhan turun bekerja Dan menegukan firman itu Dengan tanda-tanda yang menyatainya Mon di Maluku Bahkan sampai di Jepang Itulah yang diceritakan Kebaikan hatinya Menampakkan kebaikan hati umat Yang diwatakan Itu yang pertama Dan kita hari ini Selama ada terperenungkan juga Tentang ini persaudaraan Sebagai kesaksian Lalu yang kedua adalah Doa Jadi senjata Sang Tuhan Sistus Akhir Hanya dua ini Inilah yang mendorong dia Melangkah Menyusuri Seluruh penjuru Kedudian Untuk melatakan Injil Dan saya kira Itu semua Bisa kita lakukan Sebagai Kudusat Maka tugas kita juga sama Mari kita mencari Senjata Yang sesuai dengan Karisma kita masing-masing Setia pada senjata itu Setia pada senjata itu Maka pada saatnya nanti Akan Tentu Sekali lagi Tugas kita adalah Menjadi putusan Namun kita juga Harus memiliki senjata Untuk melaksanakan Perutusan kita Sedikit berbagi Kalau saya pribadi Saya selalu Hanya mengandalkan Ekaristi Dan Rosario Sebagai senjata saya Untuk mendoakan Umat Untuk menghadapi umat Bahkan Untuk mempertobatkan umat Hanya itu Saya doakan Hidup Yesus Mulai dari kabar Suka cita Sampai Yang kata sungkan Jadi inti dari doa Itu adalah Merenungkan Injil Merenungkan Kabar baik Ya Ibu Yesus Yang harus kita bawa Kepada Jika kita berhenti Dalam hidup kita Mari kita setia Seperti santukan Yesus Setia sampai akhir Mati Kita lah Terus 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton